Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rudy Belum Mandi Di video kali ini, aku akan share ke kalian Bagaimana cara menampilkan jam kecil di layar HP simbian kita Dan untuk contohnya itu seperti ini ya teman-teman Nah, bagi kalian yang penasaran Seperti apa sih cara menampilkan jam kecil di layar HP simbian kita Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke, mantap Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik di channel ini Oke, mantap Oke simbianer, seperti yang sudah saya jelaskan di awal Jadi disini kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama Free Time Book Jadi aplikasi Free Time Book ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan jam kecil yang nantinya akan muncul di layar HP simbian kita Nah, jadi untuk kalian yang belum punya aplikasinya Silahkan download aplikasinya melalui link di deskripsi secara gratis Oke, mantap Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi explore Terus kita cari dulu aplikasinya Nama aplikasinya ingat ya Free Time Book Nah, ini di aplikasinya Ini aplikasi simbian berformat sis Kita install dulu Kita lanjut Kita pilih yang bahasa inggris ya Terus kita pilih ok Kita pasang ke kartu memori saja ya teman-teman Kita lanjut Dan tunggu sampai proses pemasangannya selesai Oke, sudah terpasang ya teman-teman Kalau sudah kita keluar dari aplikasi explore Terus kita masuk ke folder pemasangan Nah, kita lihat ya Ini di aplikasinya Free Time Book ya Kita buka Nah, tampilannya awal seperti ini ya teman-teman Kita pilih option Terus kita masuk ke setting Nah, disini kalian bisa lihat Start on boot Ini kita pilih enable Nah, ini kita pilih enable juga Terus, nah disini ada keterangannya ya teman-teman Display time Kita pilih enable Portrait position Landscape position Nah, ini kita untuk mengatur posisi dari jamnya Nah, ini kalian ya Nah, itu ya jamnya sudah ada di bagian bawah layar Nah, ini kita atur dulu posisinya Jadi kalian bisa memindahkannya Tinggal kalian klik Terus kalian geser pakai tombol gulir Atas, kiri, kanan, bawah Nah, seperti ini ya teman-teman Nah, ini kalian tinggal geser-geser saja Nah, pakai tombol gulir ya teman-teman Caranya sangat mudah sekali Nah, seperti ini Saya contohkan ya Ini kita geser ke bawah lagi Supaya ini akan saya tempatkan di bagian bawah Pas di tengah-tengah ya teman-teman Nah, supaya mantap Nah, seperti ini Ini ada font-nya Jadi kalian bisa mengganti font-nya Terus Apalagi ya Ini ada font size Jadi ini untuk ukuran Ukuran dari jamnya Ini kita pilih Kita besarkan ke 180 Nah, otomatis jamnya itu nanti ukurannya juga akan membesar Nah, ini kita geser ke atas lagi Terus ini ada color Nah, ini ada color ya teman-teman Ini kalau kalian hafal kode-kode warna itu Kalian bisa mengganti warnanya Berhubung saya tidak hafal Dan saya juga tidak tahu ya Ini skip saja ya Jadi, kalau kalian tahu Kalian bisa coba Ini untuk bolt untuk menebalkan dari si jamnya Nah, ini kalian bisa lihat Ini italic untuk biar miring gitu loh ya Tulisannya supaya miring jamnya Nah, seperti ini Terus Apalagi ya Nah, ini untuk opasitas ya Ada opacity-nya Ini kalian bisa atur Nah, seperti ini Kita contohkan Kita yang 50 Nah, otomatis nanti jamnya juga akan Transparan teman-teman Nah, seperti itu ya teman-teman Ini kita kembalikan lagi ke 100 Terus untuk background color Nah, ini Berhubung saya tidak hafal Kode-kode warna ini Jadi, ini saya biarkan transparan saja ya Kalau kalian hafal Kalian bisa ubah ya teman-teman Oke, lanjut Ini kalian show second Itu maksudnya Kalian tampilkan detiknya Nah, seperti itu ya teman Nanti detiknya itu akan tampil Kalau tadi kan cuma jam sama menit Nah, ini bersekalian sama detiknya Ini kalian bisa atur Time Waktunya 24 jam atau 12 jam Terserah Terus Nah, ini untuk Apa ya Ini untuk break list Atau wait list itu Jadi, aplikasi ini itu Bisa muncul di beberapa aplikasi ya teman-teman Tergantung kalian mengaturnya Jadi, ada aplikasi yang di break list Untuk Jadi, nanti ada aplikasi Beberapa aplikasi yang kalian tidak ingin Jam ini muncul Itu kalian bisa Tambahkan ke break list Kalau kalian pilih yang wait list Itu nanti ketika kalian membuka aplikasi Jamnya juga akan muncul ya teman-teman Nah, disini kalian tinggal Atur saja Sesuai dengan keinginan kalian Nah, seperti ini ya teman-teman Oke, apa lagi ya Ini menunya Kita geser lagi Nah, ini tidak usah ya teman-teman Tidak apa-apa Tidak penting Terus kita coba hide Atau kita sembunyikan Nah, seperti ini ya teman-teman Jamnya itu akan muncul Ini akan muncul terus Coba kita atur ke tengah dulu Supaya pas Nah, ini kita atur ke tengah Sip, mantap Pas Soalnya ini Tulisannya juga sama di Nah, seperti itu ya teman-teman Nah, seperti ini Jadi, jamnya akan muncul di Ketika kita membuka aplikasi Atau kita membuka menu Atau kita di layar awal Nah, jadi aplikasi ini Fungsinya itu seperti ini ya teman-teman Bagi kalian yang tertarik dengan aplikasi ini Silahkan download Linknya ada di deskripsi secara gratis Oke, mantap Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi So, saya akhiri video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam simbioners dari Toba Noke Mantap Terima kasih sudah menonton!